Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast Sabi Sahabat Bicara Semua kita bahas di sini Masih bersama saya Imam Dan teman saya yang makin cantik Asya Terima kasih banyak Kak Imam Selamat datang semuanya di podcast Sabi Dan terima kasih untuk selalu tune in Di podcast Sabi semua kita bahas di sini Dan kita akan membahas yang benar-benar berjasa banget ya Yaitu Supir Truck Tulang Punggung Transportasi Indonesia Nah betul sekali Nah Kak Imam tentunya ada alasan kenapa kita memilih judul Supir Truck sebagai Tulang Punggung Transportasi Indonesia Karena banyak sekali jasa-jasa yang telah diberikan oleh Bapak-Bapak di sini Yang tentunya perlu kita haturkan banyak apresiasi dan terima kasih Sekerja kerasnya yang menjadi tulang punggung dunia sektor logistik dan ekspedisi Dan tentunya transportasi secara general Karena Bapak-Bapak ini yang make sure pendistribusian barang dengan benar Dan juga kualitas tetap terjaga Betul banget Asya langsung aja kali ya Mungkin kita langsung ngobrol Langsung kenalan juga sama Bapak-Bapak Sumber yang relate banget sama judul kita kali ini Sudah hadir langsung Ada pertama ada Bapak Giono Pak Gianto Pak Gianto Ada Bapak Gianto dan juga ada Pak Supri Pak Supri Betul Terima kasih banyak kalau Mas udah datang Dan Pak Gianto dan Pak Supri ini adalah Supri antar kota, antar provinsi apa ya Iya Dalam ekspedisi logistik Betul Apa saja Kak Imam? Oke Aku pengen nanya-nanya mungkin yang pertama kali ya Kalau untuk Pak Gianto dan Pak Supri Apa terjun dalam dunia logistik Dalam menjadi supri truk ini Mulai kapan nih Pak? Kira-kira Dari Pak Gianto dulu ya? Ya sekitar tahun 1999-2000 Tahun 1999 Sampai 2000 Sampai 2000 Itu langsung terjun ke dunia Transportasi logistik gitu Pak Itu awal mulanya dimana Pak? Awal mulanya itu Waktu itu Ya paling Yang paling gampang lah Untuk Kita yang kurang berpendidikan istilahnya Nyari kerja kita Paling gampang yaitu Nyopir waktu itu Waktu itu Itu berapa dari migrasi berarti Dari Tadi asalnya Bapak ini dari Unogiri Iya Unogiri Lalu ke Jakarta Memulai Karir sebagai Supertrac seperti itu ya? Iya Kalau Pak Gianto tadi di tahun 1999-2000 Kalau Pak Supri sendiri Tahun berapa? Dari 1997 dah Dari 1997 Baru terlahir aku itu Pak Cirtanya gimana itu Pak? Ya ceritanya cari kerja Itu paling gampang kan supir Jadi ibaratnya Mau di Apa ya Dimakan Itu Cepat cari Usaha supir Gitu Tapi setelah Lama-lama ya Kayak begini Supirnya Terus sekarang kan Kayak nggak Dihidulkan gitu loh Supir transportasi itu sekarang Jadi ibaratnya kan Supir transportasi itu kan Sebetulnya Tulang punggung Kalau ibaratnya Supir truck itu Mogok kan Nggak ada kiriman barang Dari Jawa ke Jakarta gitu Betul sekali Kadang-kadang kan Masih dipersulit oleh Pihak-pihak yang terkait gitu Di jalan Maupun di Pasar Maupun di Mana tempat itu Masih Dipersulit gitu Betul banget Maka dari itu nih pak Maka dari itu Hari ini kita memiliki Tema itu Supertrac sebagai tulang punggung Transportasi Indonesia Iya Karena itu bener kata pak Supri bahwa Banyak yang nggak menghiraukan Banyak yang lupa Bahwa sepenting itu loh Bapak-bapak Speed truck yang ada di sini Apalagi kita ya Yang sering beli Shopee Beli Pesan darang Dari mana Kalau bapak-bapak ini nggak on time Ya kita juga War-war juga Kita juga yang sedih gitu kan Betul Makanya kita mau ngobrol Sekarang nih pak Untuk Tahu di situasi-situasi Supri truk Untuk transportasi logistik Itu seperti apa Mungkin Tadi kan pengalaman Ada tahun 1999 Ada Pak Supri Dari 1997 Ya kan Kalau Pengalaman pertama kali Mengantar Logistik itu Bapak inget nggak Kemana-mana dulu Dan sekarang Udah bisa kemana Mungkin kayak Awalnya bapak baru Antar dari Jakarta Ke Bandung atau Jawa Barat Sekarang sudah sampai mana paling jauh Pengalaman nih pak Mungkin dari pak Siato Awal-awalnya itu Kita akan Ditawarin itu Yang tahu-tahu dulu Sekitar kita Kalau kayak Saya Wonogiri itu Ya nyari yang Sekitar Solo Solo Wonogiri Ya arah Terus sama temen saya ini Pak Supri Ya nyari yang Tahu-tahu dulu Ntar kalau Misalnya bawa barang Yang istilahnya Pabrik ya Toko itu kan Harus jam kerja Harus jam kerja Harus jam kerja Tuntutan jam kerja Ntar kalau Lewat jam 4 Biasanya nginep lagi Kita Kita Butuh biaya lagi Masih diumailin Yang belum diantar Kemana Kemana Gitu Oh kayak jadi Di arah-daerah Solo gitu ya pak Iya dulu Itu awal-awal Awal-awal Kalau sekarang Kalau sekarang Kalau sekarang tuh Sampai ke Bali Wah Kemana Belintas provinsi ya Belintas provinsi Belintas pulau Belintas pulau Tapi digampangkan dengan adanya Google Map itu Oh Teknologi Ya itu Ya itu Kemana aja Asal kita mampu Mampu dan nongkos cocok Itu paling penting ya pak Iya Gari suji Gari suji Iya Oh Tengokos cacang Iya Oh Sekarang ada Google Maps tuh Berarti lebih muda ya pak Iya Yang apa-apa aja Mapsnya apa ya Iya Mau kemana Libas ya Aku penasaran sih Kayak malam Tadi kan Berarti sebelumnya 97 99 kan pasti gak ada Google Maps ya pak Gimana dulu belajarnya Pak Supri nih Apa diajarin sama anak Atau Ada pelatihan khususnya Untuk supir-supir tak Biar bisa Maka Google Maps Itu ceritanya gimana Tidak cuma feeling 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 Kalo kita itu Nyuburi Ibaratnya Feeling Oh kalo arah ke Jakarta itu Kalo dari Jogja Oh Kesana Leluan Iya Iya Titiknya Ciledug itu lewatnya Lebak bulus dulu Dulu Kalo belum tahu kan Kalo sekarang kan lewat Mampang bisa Lewat Cenayan bisa Gitu Udah ada panggilan hati sendiri Iya Udah panggilan hati Udah mati istilahnya Kemudian itu dengan jalanan Iya Oh gitu Berarti Belajaran Google Maps Itu juga Autodidak Diri sendiri Dengan feeling-feeling sendiri Iya dengan feeling Lama-lama jago-jago sendiri Gitu ya Wah Aku penasaran sih pak Kan tadi udah banyak Dari pertama dari Solo dulu Sampai sekarang Sampai ke Bali loh ya Sampai ke Bali Apakah ada pengalaman yang Unik tuh pak Misalnya tiba-tiba Dicegat di jalan Atau Yang Pengalaman yang Tidak bisa dilupakan lah Selama berpuluh-puluh Tahun jadi Supri Mungkin dari Pak Supri dulu deh Ya ada Kadang kan Fremal itu Kalo minta kan Kadang kalo dikasih Kurang terima Kita diberintiin Oh pungli gitu ya pak Pungli Pungli itu Pungli-pungli di jalan itu Kalo minta kan Saya enaknya sendiri Jadi kita Mau gak mau Harus ngasih Sampai sekarang masih ada pak Masih Sampai sekarang pun masih ada Oh Di mana tempat Pungli berseragam pun masih ada Oh Dari sekarang Itu tuh gimana Bapak mengatasinya Jadi tau gak Oh kalo pungli itu Kita kasih segini Bagaimana cara bapak Mengantisipasi itu Atau Zaman ada Oh gitu Kayak di tol Kayak di Kalau di jalan-jalan lah Istilahnya di jalan-jalan tuh Banyak Pungli-pungli Pungli Lu bisa di atas itu Lu punya banyak Oke Selain pungli nih Pak Gianto mungkin Selain pungli apa Selain pungli apa Pernah Kedapetan Cata-cata mistis di jalan Atau tiba-tiba Berhenti ada yang berhenti Bukan pungli tapi yang lain Makhluk lain Pernah gak sih Pak Ada pengalaman-pengalaman gitu Kalau itu Sebenarnya itu Tinggal perasaan Walau menurut saya Kalau kita memang berani Yaudah berani Kalau Takut-takut Enggak-enggak itu Biasanya juga ada Orang saya sendiri Kamu mau lewat mana Kalau lewat situ Begini nih Kelakson-kelakson Oh itu Biasanya Biasanya kan gitu Kawan-kawan itu bilang gitu Ternyata ya Alah Biarin aja lah Kita nyari Ini nafkah aja Seperti niatnya Iya Niatnya loh saya Gitu Wah Jadi memang Apa Giyanto ini Yang punya ini Apa ya Apa ya Kayak adatnya sendiri Iya Adatnya sendiri Terolongan iklan Tiga kali Tapi kalau Bapak Yaudah lah ya Pak Yang penting cari kerja Halas Kerjain aja Pokoknya intinya Iya Oke Menarik-menarik Ada dari pungli Itu macam-macam Semua dukanya Semua dukanya Masih ada lagi Gak pakai kira-kira Senpungli Atau yang pengalaman lain Mungkin yang mau diceritain Apa Paling sekitaran itu aja kali ya Atau gimana Atau kayak misalnya Res area yang kurang Iya kan Kita kan gak tau kan Ngantuk nih Sampe Bali ya Pak Nah itu istirahatnya gimana Nah itu istirahatnya gimana Istirahatnya gimana Apa kurang Tempat isi bahan bakar Atau apa Gimana Pak Ya kalau ngantuk itu kan Kita tergantung Mengatur kita sendiri Ya misalnya kita Yang satu Nyetir Kita sebesar mungkin Harus bisa istirahat Jadi nanti Yang ngetir-ngantuk Kita gantian Bangun ngetir lagi Gitu Jadi gantian Tahu kondisi Gitu Biar Barang itu Nyampe Tepat waktu Diusahakan sampai Tepat waktu Gitu Nah tadi kan bilang Kalau ngantuk-ngantuk Di kondisikan ya Kayak tadi kita di awal-awal nih Guys Kita udah cita-cita sama Bapak-bapak Kalau di jalan itu Dengerin lagu apa sih Gitu 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 Ya makin moodnya on mulu Biar selalu Cepet nih pak Biar tetap Bangun Nyampe Tempat waktu Sesuai Tujuan Apa yang didengerin di jalan apa tuh Pak kira-kira kita kepo nih Ya lagunya Kadang-kadang kalau malam ya Campur sari Campur sari Itu yang gak ketinggalan itu Campur sari Campur sari Suasana Ikuti demut Pas macet-macet Mohanas Ngetel Istilahnya Reggae Reggae Gitu Gitu Kalau panas tuh reggae Kalau malam-malam campur sari Campur sari Nyaman Yang cocok dengan Hati aja Ikutin mood kak Imam Sama kayak kita Betul Kita hari-hari juga gue mood k-pop k-pop Besoknya oh gue mood hip-hop hip-hop Bapak pun seperti itu Iya Sama Ada pertanyaan lagi kak Imam? Mungkin Mampang halaman kan udah cukup ya Suka dukanya ya Seru banget sih Mungkin lebih ke pandemi nih kak Mungkin Mungkin Bagaimana menurut Pak Gianto dan Pak Supriya sendiri Sekarang kan Ada perubahan pasti apa Dari tahun 99 gitu kan Dari tahun 90-an Dari tahun ke 2000 ini kan Sekarang Pas pandemi Efeknya apa sih Pak? Perbedaannya apa Ketika jadi supir logistik Di sebelum pandemi Dan Pas pandemi Wah Kalau pas pandemi itu Ya istilahnya Kita juga lumpuh total Kan semuanya Ekonomi gak jalan Terus di lockdown juga Kita gak bisa keluar-keluar Terus Pokoknya lumpuhnya gak bisa jalan Sama sekali Padahal tuntutan waktu itu kan Sayur, buah itu kan Waktu itu Pas panen raya melon Waktu monogiri juga Kita mau keluar susah 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 Terus ntar bisa keluar Baliknya ke Kampung lagi itu Kita juga susah Karena Terkait dengan itu Kita harus Lockdown dulu Berapa? 14 hari ya Baru bisa jalan lagi Baru bisa jalan lagi Bener ya Pak Jadi tambah repot juga ya Terus pasti juga ada tambahan baru ya Pak Supri ya Misalnya kalau sekarang Ada surat vaksin Surat jalan Apakah ada Administrasi yang perlu Lebih banyak lagi Ketika pandemi Ketika harus jalan Jalan-jalan aja Jalan-jalan aja Gak perlu surat-surat Tambahan ketika pandemi Yang penting udah vaksin tapi ya Iya itu Kita ikutin Program pemerintah dulu aja Waktu itu Tapi kalau sekarang Masih tetep ribet Apa udah mulai Rasanya normal lagi Kalau sekarang Sudah Mulai normal Mulai normal Belum 100% Tapi masih 80% Oh 80% Tapi lumayan apa ya Iya Kalau pas pandemi itu Biasanya Tiga kali Empat kali Jika paling kembali Jalan ke rumah dua kali Masih tetep ribet Karena kita ke Pas pandemi itu Berangkat Ke Jakarta Pulang kampung Itu pasti di karantina Nah itu Iya kan Karantin Jadi dijauhin sama tetangga Sampai Bahkan saya itu Kose ini lah Betul-betul Tidiri kan pak Pak Pakai Apa itu Pembersih lantai itu Ya Allah Ya pulang ke rumah sendiri pun Gak boleh saya itu Sampai tidur di jalan saya itu Ya Allah Waktu itu Pas pandemi-pandemi itu Berat ya pak Ibaratnya kayak dikucil kan Betulnya Katanya Dari Jakarta para penyakit gitu Iya soalnya waktu itu kan Sumbernya itu kan Sumbernya kan Dari Jakarta Orang taunya itu kan Dari Jakarta Tapi Sekarang udah tau ya Udah diem Udah nyampe lagi Keluarga juga parma ya pak Waktu pandemi ya Iya Jangan masuk dulu deh Iya Iya Karena kita takutnya ya pak Permintaan logistik besar Tapi pembatasan Iya Iya Berarti kalo sekarang Norma udah 90% Satu minggu tiga kali jalan Sekarang Ya sebulan itu Menurma sekarang Empat kali Siap minggu ada Siap minggu ada Siap minggu ada Siap minggu ada Oke 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 Alhamdulillah Seolah kedepannya memang lancar lagi ya pak ya Iya Gak ketat lagi kedepannya Betul 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 Bisa lebih lalu wasal Untuk antar kota antar provinsi Betul banget Mungkin bisa nih pak Kasih tau Ke kita nih sahabat-sahabat ganjar Iya Kayak gue pengen tau Biasanya kalo untuk supir truk logistik nih pak Itu berangkatnya jam berapa? Atau apa sih yang harus dipersiapkan Untuk sebelum berangkat nih Yang harus banget disiapkan Misalnya kayak Surat Surat jalan misalnya pak Atau Sekarang kan udah Udah lebih longgar ya Iya Atau sekarang Situasi seperti apa nih pak Kalo sekarang itu misalnya Terutama cek Kendaraan dulu Cek kendaraan Kendaraan Jauh Iya Aman Aman dulu Terus Ya faktor kendaraan juga lah Tama fisik 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 yang jelas itu Kalau berikis Yang berangkat Iya gitu Soalnya Apalagi bawa ya barang-barang yang Sembako lah Istilah sayur Betul Bangsa sayuran Buah itu kan gak kuat Kalo lama-lama di Kendaraan Harus Berapa jam nyampe Begitu Pusingnya hanya Kalo ada sering macet itu Aduh Stress di jalannya ya Ya Yang ini gimana Belum nyampe ini Yang depan paling bawah kan deket mesin itu Biasanya berapa Karung kalo cabai itu kan Kepanasan busuk Takutnya itu Kan kerugian Terjadi Kan kasihan sama yang punya Ya ampun Itu bapak Cara mengatas itu gimana Kan misalnya kadang Kalo macet kan gak bisa dihindari ya Padahal macetnya juga gak tau Ada macet Tapi terus ditolponin terus Nih gini-gini Nah Bapak pasti kan stress ya Ya Cara bapak menghandle itu gimana Handle stress Handle ditolponin terus Tapi dimatiin Kamen dengerin lagu tadi Tidak mau dengerin lagu Dan Tidak mau dengerin lagu Ya sih pak ya Biar gak stressnya pak Ya kalo macetnya mau lewat mana Apalagi terlanjur di to, misalnya di tengah-tengah antara dua pintu, kan kita nggak mungkin muter balik, kalau maju udah macet, mundur nggak bisa. Terjebak di situ. Mau gimana lagi. Oke, tadi kita udah cerita tentang suka bukanya, tapi tadi sukanya belum sih Kak, lebih ke dukanya doang tadi kan. Pungli, tadi bagaimana kalau di jalan ditelefonin terus sama yang ngirim kan. Kalau hal sukanya pengen tahu deh Kak Imam, kira-kira yang menyenangkan tuh Pak di jalan. Menyenangkan? Kenapa ketemu teman baru, tiba-tiba di jalan dapet apa gitu, pernah nggak sih? Ya kalau sukanya itu kalau pulang bawa uang. Iya, iya. Saya juga suka kayak gitu Pak. Iya. Iya. Yang itu harap luar gawai. Oh gitu ya, berarti uang, nutup uang, dapet uang itu apa ya? Lanteng lancah. Lanteng lancah. Sehat, kembali selamat sampai tujuan. Ada nggak yang lain kayak misalnya, senang gitu, kalau tuh berhenti kita terus area, ketemu teman baru, atau koneksi baru gitu. Atau pemandangannya. Pemandangan itu pernah nggak kayak gitu? Ada rasa-rasa suka yang lain nggak? Iya, ya suka. Suka aja. Tempat-tempat suka, ulang lah ya. Iya. Sekarang-kurangnya itu. 20-an tahun, Nas, ya? Iya, kalau misalnya berangkat. Dari sana ongkosan udah. Terus dihitung-hitung cukup. Ini buat setoran, udah cukup. Itu ya senang rasanya. Kalau minus, waduh ini. Besok mesti cari lagi muatan yang lebih. Banyaklah istilahnya. Tantangannya di situ ya, Pak? Iya, iya. Tantangannya di situ. Betul, betul, betul. Tadi kita udah tanya, harus ngapain persiapannya. Cek kendaraan, cek kesehatan diri sendiri. Iya. Saya pengen tahu, harus makan apa ya, Pak? Kalau mau berangkat biar nggak ngantuk, harus menung kopi. Misalnya kopinya dua gelas tanpa gula, atau gimana? Mesti kopi hitam, misalnya. Mesti kopi hitam, ada alfasnya. Bisa ngoreng itu biasa. Saya pengen tahu deh, kira-kira apa yang harus Bapak konsumsi ini sebelum berangkat. Ini seadanya. Baiknya kalau dari rumah, ya dimasakkan orang rumah seperti apa, ya berarti ini ada. Lagi kalau udah berangkat, nanti di warung kan tinggal pilih selera kita. Bagi buku atau milih apa, kan ada. Gitu ya, Pak? Bersama tempat bekel dari rumah? Enggak. Oh, enggak. Dibawain? Enggak dibawain gitu. Misalnya, cocok ya dibawa, kalau nggak cocok ya dibawa. Dibawa. Lu ya nanti, nanti makannya. Iya. Oke nih, Kak Ima. Cucu banget ya ceritanya. Tapi saya baru tahu juga sih, kak. Bawa, oh harus cek pendaraan. Emang itu normal thing sih. Cuma kadang kita yang nggak pengen attention, kita nggak tahu. Terus abis itu minumnya, dia minum kopi. Bawa-bawa dibawain dari keluarga. Iya. Seteleponin atau pengirim. Ini kok pengirin? Iya, iya. Yang dikirim, nelpon. Yang pengirim juga nelpon. Barang saya gimana? Aman nggak? Gitu. Jadi memang harus bener-bener konsentrasi dijaga sih. Barang harus tetep fit. Telfon dari bos, dari mana-mana ya kan. Dari istri juga udah sampai. Gimana juga? Iya. Kalau ribet, matiin kata Pak Supri tadi. Gantian dulu sama Pak Supri ya. Oke nih, Mam. Selanjutnya nih, Kak. Oke, mungkin langsung aja aku mau nanyain. Kan tadi udah ngejelasin situasi macet. Juga tadi ya situasi jalan banyak pulih. Aku pengen nanya juga, gimana sih untuk Pak Supri sama Pak Gianto. Kira-kira masukan buat pemerintah nih. Untuk biar lebih support. Lebih support untuk supir-supir truk. Atau transportasi atau fasilitas-fasilitas yang mendukung nih. Buat supir truk transportasi logistik. Kira-kira masukan buat pemerintah apa nih Pak? Pak Gianto dulu deh. Maksudnya demi kelancaran kita? Misalnya jalanannya antar provinsi, mesti sering diperbaikin. Perbaikinnya jangan malem. Karena jangan-jangan. Atau dikasih bonusan atau gimana. Silahkan ya Pak. BBM turunin ya. Itu kesulitannya itu waktu. Itu pembatasan BBM itu loh. Cuman 100 ribu, 100 ribu tiap. Kadang nguantri panjang. Kadang nggak kebahagiaan juga sih. Udah tutup mas, habis. Susahnya. Itu kalau masalah jalan sih. Dari dulu sampai sekarang itu. Sama. Mudah lancar. Terus kalau yang ini sistem keamanan lah. Kalau kita itu. Apalagi di fungsi pelabuhan itu kurang berfungsi. Karena supir-supir truk itu. Kalau masuk pelabuhan mana. Misalnya Tanjung Priok. Merak gitu. Kalau Banyuwangi itu bagus. Ketapang bagus. Banyuwangi bagus. Udah sistem etol. Nggak ada calok. Nggak ada apa itu. Langsung. Emani itu tempel. Tempel. Ini. Semarang itu bagus keamanannya. Yang lain-lain itu loh. Ditingkatkan lagi ya Pak ya. Berarti fungsi pelabuhan. Bagaimana kita. Iya. Menghindarkan dari. Pengutan-putan liar. Calok-calok. Dan juga lebih aman. Iya. Itu dari Pak Sufri. Oh sorry. Dari Pak Gianto. Kalau dari Pak Sufri nih. Kalau dari saya itu ya. Masukan dari pemerintah ya itu. BPM kalau bisa diturunin. Biar harga itu. Biar harga itu. Bisa. Mengikuti. Betul. Terus dari jembatan timbang. Itu harus. Dipertegas. Dipertegas. Jembatan? Jembatan timbang itu. Harinya kan bertiga. Dipertegas gitu loh. Jangan timbang pilih. Ibaratnya. Kalau call diesel. Disuruh masuk ketimbangan. Kalau yang Tronton atau Sibah. Suryatruk. Itu kan nggak. Dimasukin. Kan timbang pilih. Ibaratnya. Kalau truk-truk call diesel. Pasti. Suruh masuk. Kalau mobil gede. Kayak Sibah Suryat. Kayak Tronton. Itu jarang dimasukin. Jadi. Ibaratnya yang ketindas itu. Mobil kecil sebetulnya. Medium-medium truk-truk call diesel itu. Itu berarti ya. Jadi Pak Supriah. Untuk BPM. Keamanan. Terus tadi. Jangan timbang pilih. Diberikan yang lebih fair ya Pak. Tahu nggak sih Kak. Aku yang. Saya tuh ya Pak ya. Kalau tentang bis tuh. Yaitu sorry. Tentang truk itu yang paling kepo tuh. Di belakang truk itu ada tulisan-tulisan tuh Kak. Ada gambar-gambar. Jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Itu Bapak. Di truknya ada tulisan gitu nggak sih? Tulisannya apa Pak? Kopi ya Bapak? Tulisannya itu. Kalau apa? Apa? Saya penasaran banget nih. Tulisan jangan. Yang di belakang truk Bapak 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 kan. Hati-hati. Ada apa. Istri menunggu apa sih. Gitu-gitu di belakang. Jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Kalau punya Pak Giento. Sama. Oh yang satu truk ya? Sama. Ada gambarnya nggak apa? Gambarnya apa gambarnya? Gak ada. Tapi kenapa sih Pak kalau truk gitu. Apa truk logistik di. Apa dilukis, diwarnai. Ada kata-kata yang lucu gitu ya. Kenapa sih Pak? Kepo deh. Kepo. Ya biar. Biar rindah aja. Ya biar rindah. Bagus ya. Biar nggak bosan ya Pak. Iya. Kita yang di jalan juga kadang kalau ngeliatnya jadi. Terhibur. Nah itu. Kadang-kadang ada kata yang apa ya. Lucu banget. Lucu banget. Jangan jaga jarak juga gitu. Oke deh. Tadi kita udah balasnya kayak mamel suka duka. Sampai apa namanya pesan terhadap dari Pak Sufren. Ada juga Pak Gianto untuk pemerintah. Dan juga fun fact-fun fact ya. Tentang truk ya itu. Betul. Tulisan dan tulisan tulisan. Sekarang Kak. Kita tahu nih Pak Gianto itu dari Wonogiri. Betul. Terus Pak Supri dari Wonogidul. Betul. Penghuni Jawa Tengah. Jawa Tengah. Rakyatnya Pak Ganjar Pranowo. Langsung aja. Langsung aja nih Pak. Apa sih Pak yang Bapak tahu nih tentang Pak Ganjar Pranowo dari Pak Gianto dulu. Oh kalau Pak Ganjar Pranowo saya bener suka. Suka banget ya. Suka banget ya. Mana untuk Jawa Tengah sendiri kan jarang kan ada demo, ada apa kan. Sudah itu kan orangnya tegas, ramah, santun, membudaya, tidak membeda-bedakan itu kalau Pak Ganjar. Itu yang saya suka. Itu. Pernah ketemu langsung nggak Pak? Belum. Belum pernah ya. Ya merasakanlah saya sebagai orang Jawa Tengah. Itu yang kami rasakan. Sebagai orang Wonogiri ya. Merasakan secara langsung kemimpinan dari Pak Gianto Pranowo itu sendiri. Ya betul banget. Kalau Pak Supri gimana di Gunung Kidul? Kalau saya kalau dengan Pak Ganjar itu ya suka. Kalau misalnya nanti Pak Ganjar itu terpilih jadi capres, saya paling suka. Wah. Makan paling ini paling suka. Iya. Kalian suka. Kenapa kau suka banget sama Pak Ganjar Pranowo? Ya dari kepemimpinannya itu loh. Apa? Sikapnya apa? Sikapnya itu dari masyarakat kecil pun diladenin. Dari sopir-sopir itu juga diladenin gitu loh. Sikapnya Pak Ganjar itu yang disukain oleh masyarakat kecil itu. Ya betul ya harapannya Pak Supri adalah Pak Ganjar bisa jadi capres ya di tahun 2024. Amin. Amin ya Kak Imam ya. Amin ya harapan kita bersama. Itu harapan kita semua. Pak Gianto juga memiliki harapan yang sama. Iya sama. Tegas berwibawa, merakyat, membudaya. Ayem seperti Jawa Tengah yang sekarang. Wadah Jateng Gayeng. Jateng Gayeng. Adem ayem juga kan. Keren. Terima kasih banyak. Nah. Tadi kan Bapak udah cerita nih ya. Apa namanya kesalahan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Harapannya. Ketika mau di Jawa Tengah nih. Ketika pulang itu. Orang-orang juga pada ngomongin juga gak sih Pak Ganjar Pranowo. Kalau Diy. Diy 99%? Kita bersupercaya ke Pak Supri. Kalau Ganjar Pranowo memang just di Diy. Dicintai gitu ya Pak ya. Iya dicintai. Di daerah Bapak juga di gedung-gedung seperti itu ya. Di mana-mana gambar dalamnya Pak Ganjar Pranowo semuanya. Wow. Saya ikut merinding dengar ya. Saya ikut merinding. Iya. Di Urogiri apa juga begitu Pak? Sama mengandai-andai kok Pak Ganjar ini. Apa jadi menjadikan kandidat calon presiden ya. Kalau Pak Ganjar maju ya bagus. Orang-orang yang saya dengar begitu. Apalagi lingkungan-lingkungan kita. Kalau masalah Pak Ganjar untuk Jawa Tengah insya Allah itu gak diragukan lah. Betul. Terima kasih banyak. Tentunya dukungan pada Pak Ganjar itu tidak lepas dan dukungan dari seluruh masyarakat. Betul. Ya dari Bapak-Bapak sendiri. Seperti Bapak-Bapak sendiri. Seperti Bapak-Seperti. Dari kita juga seperti anak muda. Jadi buat teman-teman semua yang memang mendukok Pak Ganjar. Dan juga setuju nih akan kemimpinan Pak Ganjar kedepannya dan memiliki harapan lebih. Boleh banget langsung dukung Pak Ganjar. Dengan verbal. Dengan sosial media. Dan tentunya bukan follow pemerintah Instagram. Social media Sahabat Ganjar Kak Imam. Instagramnya biar gue inget ini. Betul. Semuanya lengkap kita. Iya. Untuk Instagram sendiri kita ada Sahabat Ganjar 2024. Facebook, Twitter, TikTok Sahabat Ganjar. Dan kalau mau tahu informasi lebih nih kayak websitenya. Kita punya juga sahabatganjar.com. Di situ dapat informasi yang lengkap banget Asya. Betul sekali. Semuanya kegiatan Sahabat Ganjar. Ataupun mau daftar kegiatan-kegiatan seluruhnya. Di situ juga bisa. Boleh. Nah kalau teman-teman sama seperti Pak Giam dan juga Pak Supri. Sangat supportif akan Pak Ganjar Pranowo. Boleh banget langsung ikut kegiatan-kegiatan Sahabat Ganjar. Kita baru aja di lomba LKS. Ada lomba hackathon. Kedepannya akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang super fun, informatif. Dan juga bakal membantu kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat kepada masyarakat. Bermanfaat kepada diri dan masyarakat. Tinggal ada daftar di website sahabatgenjar.com. Tentu saja lah hanya social media. Kita juga punya merchandise. Kita juga punya barang-barang yang bisa teman-teman tunjukkan. Nih misalnya Pak Supri sama Pak Gento. Suka banget Pak Ganjar. Kita ada Pak. Merchandise-merchandise lucu. Merchandise itu kaos. Habis itu jaket. Tapi gelas seperti ini. Ini kayak yang aku pakai nih Pak. Tentunya kalau Pak Supri sama Pak Gianto dapat dari kita gratis ya. Karena dateng dan juga excited nih. Buat teman-teman yang belum dapat. Buat langsung beli di e-commerce Sahabat Ganjar. Ada di Shopee dan Tokopedia. Dengan kata kunci. Sahabat Ganjar. Nah itu mungkin Bapak untuk kita hari ini. Kita udah bahas banyak hal dan seru banget. Dari Pak Gianto dan juga Pak Supri. Kami ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Sudah mau hadir di studio kami. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Betul. Mungkin satu kali lagi deh Kak. Menutup. Buat Bapak, Pak Supri. Pagi hari ini Pak Supri. Kalau ada pesan kepada masyarakat tentang supir truk nih misalnya. Pesan-pesannya. Kaya teman-teman. Lebih perhatian. Lebih kuat. Lebih kuat bagaimana. Atau buat masyarakat lebih kuat di masa pandemi atau gimana. Boleh banget. Atau kepada istri, anak di rumah. Mau say. Ada yang disampaikan. Silahkan. Mungkin dari Pak Supri dulu deh. Kayaknya Pak Gianto agak nervous. Ya kalau buat pesan-pesan supir seluruh Indonesia. Kalau saya menginginkan untuk mendukung dengan Pak Ganjar. Terima kasih. Wah. Temu tangan dulu dong. Singkat banget dan jelas. Jelas banget. Kalau dari Pak Gianto sendiri. Sama. Langsung aja ke kamera. Gimana tuh Pak? Sama-sama sama Pak Supri gitu. Enggak usah banyak-banyak kita dukung Pak Ganjar. Oke. 2024. Mantap. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Kedepannya mungkin kita akan ada acara-acara kedepannya. Nanti kita bisa telepon-telepon lagi ya. Sama Pak Gianto dan juga Pak Supri. Kamu memang coklat sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Ya. Dan teman-teman semuanya Podcast Sabi akan selalu hadir ya. Selalu hadir dengan topik-topik yang gak kalah seru. Informatif dan lebih diverse. Jadi tentu terus stay tune di Youtube Sahabat Ganjar dan di Podcast Sabi. Kami mohon maaf jika ada salah. Dan terima kasih banyak. Saya Asya. Dan saya Imam. Kami pamit undur diri. Dan sampai bertemu di episode Podcast Sabi selanjutnya. Lanjut ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.